Nah ini Masya Allah nih, ini Afwani Bipni ya, saya mau nanya lagi nih Bipni kelanjutannya, kalau tadi kan kita bicara masalah tentang manusia dengan manusia, tapi bagaimana dengan manusia dan hewan, kadang-kadang gini, kita nih kadang-kadang suka emosi, ya mohon maaf sebelumnya contohnya mungkin ya, ada mungkin ayam masuk ke rumah, ya kan, petok-petok masuk ke dalam, terus ada yang buang kotoran di rumah, kucing kah itu, saking keselnya kita lemparin pakai sendal gitu ya kan, disambit, nah ini mungkin yang di rumah mungkin juga banyak mengalami hal yang sama ya, nah terus ini ada juga pernah saya mendengar juga gini, kalau seandainya nabrak kucing seandainya gitu, kucingnya sampai mati, kalau bisa pakai ditutupin pakai bajunya dikubur, nah itu mitos apa fakta, nah ini penjelasannya mohon izin Bip, kita minta banget penjelasannya dari Habib, tapi gak sekarang Bip ya, saya gak enak mabib, saya gak enak mabib, saya sudah semangat mau dengarkan, tadi kejiliran saya dipotong, saya kira Habib mau tosia sekarang, kalau Habib baru dua kali terkaget lagi kalau saya potong, coba jawab sedikit Bip, sedikit aja Bip, sedikit aja, apa tuh, kalau memang durasinya sudah habis, tapi minta ya produser silahkan, iya jadi apa namanya, memang tadi ada bahayanya gitu ya, nah cuman memang penjelasannya itu agak, biar orang yang di rumah juga penasaran, nanti kita akan lanjutkan lagi buat jam yang ada di rumah nih, kita sebelum mendengarkan jawaban Habib, nanti kita akan lihat dulu nih, ada yang segmen baru di Islam Itu Indah, Petuah Ustadz, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah, jamaah o jamaah Alhamdulillah, Petuah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah o jamaah Alhamdulillah, nah, setiap akan berangkat, pasti kita harus menghargai, ya mengundang, ataupun kita mau berangkat kemanapun, kita harus sesuaikan dengan acaranya, nah ternyata, memakai baju itu tidak segampang yang kita kira, karena ternyata ada adep-adepnya, nah, karena baju itu, sebenarnya kalau baju itu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, baju yang tergantung itu harus diambil dulu, kemudian, karena dia tergantung, maka diistirahatkan dulu, dengan cara dilipat dulu sebelum dipakai, ya, disimpan dulu, makanya dilipat dulu ketika sebelum dipakai, jadi, ketika kita mau pakai baju, simpan dulu, jadi dipisah-pisah diatur, biasanya seperti itu, diatur dulu, kemudian, ada adep-adep memakai baju, adep memakai baju itu, gunakalah baju yang halal, maksudnya halal, ada tiga bentuk halalnya, halal jenis bahannya, halal jenis bahannya, kadang-kadang ada bahan yang tidak dibolehkan untuk dipakai, utamanya bagi laki-laki, adalah yang terbuat dari sutera, lalu sesuatu yang maaf, mungkin dari sesuatu yang diharamkan, ada binatang, memang dulu ada baju, yang ibaratnya bekas kulitnya, apalagi, usahakan kalau pakai baju itu, dari sebelah kanan, ya, kanan, di kanan dulu, baru kiri, sementara, kalau melepaskan baju, kebalik, kiri dulu, baru kanan, kiri dulu, baru kanan, itu, adep-adep untuk memakai baju, karena, ketahuilah, ketika kita menggunakan baju itu, sebenarnya, ada berkat di dalamnya, dan ingat, halal pemakaiannya, halal bahannya, halal peroleannya, dan ingat, halal cara penggunanya, kadang-kadang, ada baju, yang justru menampakkan aurat, ingat, tidak membentuk tubuh, kalau baju, dan, maaf, 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 tanpa menggerui, dan tidak membentuk kulit, dan ini, tidak tembus, jadi, dan harus menutup aurat, dan, sekali lagi, ada doa, ketika kita memakai baju, dan kita tidak baca doa, maka, setan pun, ikut memakai baju kita, alhamdulillah, kasih, dan seterusnya, ya, kalau tidak apa, Ustaz, baca labah, sebalah, ketika, baca baju, pakai baju, dan melepaskannya, mengucapkan, alhamdulillah, oke, abone ol, Terima kasih telah menonton!